Yes welcome back to kelas invest teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih support kalian pas invest sekarang sudah 1400 sekian subscriber Terima kasih supportnya teman-teman and sekarang good newsnya adalah sebagian besar a coin itulah Green ya udah hijau ada yang bahkan 48% 22% ini 14% ini ini reversal-reversal yang cantik sekali teman-teman karena apa karena btc juga sudah reversal teman-teman sudah ada bullish and full game di era support teman-teman nanti kita tunjukin di tradingview seperti biasa teman-teman ya sekarang untuk btc udah reversal selama sebesar 7% teman-teman yang mungkin sudah olatala jadi sekitar 7-10% per hari ini dan itu itu adalah kabar baik kunyus untuk sebuah trend bullish ya teman-teman jadi kemarin-kemarin adalah refert apa trend apa ya koreksi teman-teman belum beris penuhnya tapi itu akan koreksi teman-teman harus terbiasa dengan koreksi dan harus apa namanya keyboard selama koreksi atau membeli kadang-kadang orang-orang itu takut ya teman-temannya udah turun akan beli kalau udah naik udah ketinggian karena harganya ini gimana nih boleh masuk apa enggak yaitu terlanjur teman-teman jadi kesempatan pada saat merah atau cenderungan koreksi itu atem best Dubai temannya itu tetap terbaik untuk membeli teman-teman koin-koin yang ciamik teman-teman Oke anyway kita langsung aja ke tradingview teman-teman ya disini sudah saya gambar tadi trennya ya secara empat jam ini di ptc-usdt ini trend sudah menunjukkan teman-teman ini trend koreksi beris ya teman-temannya don trendnya teman-teman ya karena ini ada lower low lower low disini sudah membentuk lower high disini lower high teman-teman tapi disini sepertinya sudah break dari garis trend line yang terbunduk disini teman-teman ya Nah kenapa sini saya katakan reversal karena ini adalah bullish and full king teman-teman ya ini adalah influence and full king apalagi batangnya sangat-sangat hijau dan batangnya tinggi juga hijau full full candle dan ini udah full overbook dan ini mau menukik ke bawah overbooknya jadi kemungkinan adalah dia bisa retest terlebih dahulu ya itu teman-teman disini support di 51 300 US dollar sini resistennya diarah 56.600 US dollar ya teman-teman jadi kemungkinannya ya teman-temannya ini sebuah prediksi kemungkinan karena dia sudah overbook itu akan retest dulu disini teman-temannya diarah 51 300 US dollar lalu tiap berkelanjutan untuk menuju 56.600 US dollar teman-temannya ini targetnya yang terdekatnya teman-temannya semoga dia bisa mencapai kembali di 56.600 US dollar teman-temannya untuk apa namanya di sini kenapa bisa juga terjadi reversal kalau bisa saya gambarkan karena disini ada double bottom teman-temannya dan kita gambarkan dulu ya Nah ini juga juga garis support di 47.000 ya 47.000 US dollar itu dia double bottom teman-teman mantul dua kali teman-teman disini mantul sini sini mantul akhirnya dia naik reversal teman-teman begitu teman-temannya kita coba dukung dengan Fibonacci yang kita tarik dari lower high ke lower low support ini itu mantul di 78,6 ya teman-temannya area Fibonacci kemungkinan nah dia mungkin retest disini dulu baru dia mantulkan 56.600 untuk melanjutkan trend bulisnya teman-temannya jadi itu yang bisa kalian apa namanya simak ya teman-temannya sebagai catatan ya BTC ya next kita langsung bahas aja BTT teman-temannya Bittorrent yang tadi saya gambarkan Bittorrent itu trendnya memang bearish teman-temannya downtrend ya teman-temannya kalau saya gambar ini cenderung ke pattern failing which teman-temannya paling which atau kita buat gini juga bisa teman-temannya ini masih trend downtrend ya teman-temannya karena disini juga ada lower low disini juga ada low low ini lower high high dan ini lower high disini ya teman-temannya lower high nya disini teman-teman ini juga lower high nah karena dia masih bergerak di area rentang support support dan resisten ini maka dia masih belum bisa reversal semoga dia bisa reversal mengikuti BTC ya teman-temannya kalau misalnya dia bisa apa namanya break dari garis trendline ini teman-temannya jadi dia bisa naik ini realitas ini baru itu kemungkinan teman-teman dia bisa melanjutkan rally nya teman-temannya yang terpenting adalah dia harus bisa menembus di resisten ini teman-temannya ya tidak di 50% Fibonacci di harga ya di harga 0,007 ketika dia bisa menembus 0,07 dollar dia akan berkesempatan untuk rally ya teman-temannya tapi ada skenario kalau misalnya dia masih turun mengikuti karis trendline teman-teman dia juga bisa masih gini ya untuk lower lagi nah dia baru bisa gini teman-teman ya dia membentuk double bottom dahulu juga bisa teman-teman ini skenario yang kedua dia juga bisa membentuk double bottom di area sini ya teman-teman ya di area harga sini 0,004 ya karena kemarin dia tanggal 22 sudah menyentuh 0,004 USD kemungkinan dia juga bisa masih dalam garis trendline menyentuh 0,04 membentuk double bottom ya di area 0,004 USD baru dia break trendline nya baru dia retest di area 50 Fibonacci 0,07 jadi syarat utama untuk dia bisa melanjutkan trend bulisnya harus break dari 0,007 USD teman-teman itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya jadi do your own reset disclaimer on keep hold keep join and keep invest ya teman-teman karena BTT ini saya rasa masih bagus ya teman-teman karena BTT ini desentralisasi terbesar untuk peer-to-peer lending ya teman-teman terus yang kedua dia itu ada 100 million active user secara monthly ya teman-teman terus lalu dia itu second largest decentralized strong project by market game jadi masih banyak kesempatan pesan BTT ya untuk target jangka panjang mungkin 0,02 ya untuk 2021 teman-teman untuk BTT ini adalah karena dia juga punya BitTorrent jadi untuk semua user untuk mendownload internet juga pakai BitTorrent jadi ya jelas jadi keep hold aja kalau saya bilang keep hold keep invest keep join jadi jangan trading ya teman-teman disclaimer on oke see you